Assalamualaikum Wr. Wb BD, IM, SIP, MSI Yang kami hormati pula Kepala BP3IP DIY Bapak Tony Chris Lanto Dan Tengarkan Media yang berbahagia Pada hari ini Selasa tanggal 7 November 2023 Bidang Umas Koda DIY Dan juga Direkturat Presenter Terminal Umum Koda DIY Akan melaksanakan rilis Terkait dengan Kokap kasus tidak pidana perdagangan orang Atau perlindungan pekerjaan migran Indonesia Tentunya rekan-rekan sudah mengikuti Penekanan-penekanan dari Bapak Presiden Maupun Kapolri terkait dengan Penanganan tidak pidana perdagangan orang Yang digesarkan di pertengahan tahun ini Dan tentu juga Yogyakarta sudah beberapa kali Melaksanakan rilis terkait dengan TPPO yang dilaksanakan oleh Pores-pores jajaran Dan saat ini Koda DIY melaksanakan rilis Berkaitan dengan LP nomor A30 Romawi 10 2023 SPKT Bitreskrim Umum Koda DIY Tambah 22 Oktober 2023 Yang beberapa waktu lalu kita bongkar Bekerja sama dengan pihak imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan BP3MP Daerah Istimewa Yogyakarta Perlu kami sampaikan Sebagai dasarnya adalah Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kasubit Laporan Polisi Model A Garing 30 Garing 10 Romawi Garing 2023 Garing SPKT Bitreskrim Umum Koda DIY Tanggal 22 Oktober tahun 2023 Dalam hal ini ada Dua korban Yaitu Saudari NS Umur 41 tahun Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pendidikan SD Alamat Purwakarta Jawa Barat Jadi komunikasi antara NA dan JN JN itu talunya tadi itu Untuk proses Keberangkatan NS Rencananya ke Qatar Kemudian NA NA tadi itu Meminta uang kepada JN Sebanyak 23 juta Kemudian JN Mentransfer sebanyak dua kali Pada tanggal 19 Oktober 2023 Sebesar 11,5 juta rupiah Dan kemudian pada tanggal 20 Oktober 2023 Sebesar 11,5 juta rupiah Jadi totalnya 23 juta Selanjutnya NA Membelikan tiket pesawat Ke Singapura Ke Singapura Dan kemudian ke Qatar Selanjutnya NS NS tadi korban Dan JN Salunya tadi itu Ditampung di rumah NA NA ini Juga penampung Yang nanti juga akan Memberangkatkan ke Luar negeri Selama satu malam Di rumahnya Di rumah NA Kemudian pada pagi harinya Hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2023 Mereka berempat NS RN NA Dan FN Berangkat Dari Jakarta Ke Bandara YIA Yogyakarta Menggunakan bis Kemudian setelah Sampai di sekitaran Bandara YIA Yogyakarta Mereka menginap Selama Satu malam Kemudian Setelah itu mereka Berangkat menuju Ke Bandara YIA Melakukan check in Ya check in Berangkat Terjadi hal-hal Terkait penangkapan Dan sebagainya Pasti kita sudah Sesuai dengan proses Artinya Mohon kepada Teman-teman Atau rekan-rekan Yang ingin Buka jadi luar negeri Kami himbau Dari BTI GMI Daerah Yogyakarta Untuk berproses Secara keseguran Bahwa proses itu Membutuhkan waktu Itu memang Benar Waktu yang dibutuhkan Untuk berproses Itu relatif Dari artinya Satu Dua minggu Sampai Kurang lebih Satu bulan Betul Karena Kita Ingin memastikan Bahwa Yang bekerja di luar negeri Itu Memiliki Pokotensi Yang sesuai Kenapa? Karena Kopotensi itu Juga Bagian dari Pelindungan diri Dari hal-hal yang Tidak inginkan Di luar negeri Waktu yang diberikan kepada kami Untuk sedikit menyampaikan Himbauan Kepada masyarakat Kasus ini Bermula dari Penundaan Keberangkatan Yang dilakukan oleh Petugas imigrasi Di Bandara Internasional Yogyakarta Kenapa Petugas melakukan Penundaan Ini Ditemukan Ada beberapa hal Yang pertama Itu ketidaksesuaian Antara Apa yang disampaikan oleh Pemohon Dengan Data yang ada di Paspor yang bersambutan Yang bersambutan Menyampaikan Ingin berwisata Ternyata Jenis bisanya Berbeda dengan Apa yang disampaikan Yang kedua Ketidaksesuaian Antara Maksud yang disampaikan Dengan penampilan Yang bersambutan Inilah dua hal Yang membuat Kecurigaan Petugas Untuk melakukan Penundaan Keberangkatan Terhadap Orang Yang ingin Melakukan perjalanan Ke luar negeri Oleh karena itu Dari Sisi Keimigrasian Kami menghimbau Pada masyarakat Agar Lebih berhati-hati Apabila Ingin melakukan Perjalanan Ke luar negeri Dengan memastikan Apakah Yang bersambutan Sudah mengetahui Maksud dan tujuannya Keluar negeri Terutama bagi yang Diajak oleh Orang Yang Tidak diketahui Atau tidak Bertanggung jawab Ini Sangat penting Agar terhindar Dari Penipuan Maupun Tindak pidana Perdagangan orang Yang kedua Mengetahui Maksud tujuan Keluar negeri Dengan Melengkapi Perseratan yang Keperlukan Sesuai dengan Tujuannya Keluar negeri Itu Himbawan dari kami Dari sisi Ketikasian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Biasanya gitu Nah pasti mereka gak punya Makanya yang di Yang di Akui mereka Wisata Biar gampang Karena kalau bisa kerja Pasti nanti ditanya Sama teman-teman imigrasi Bukti mereka Sudah selesai proses DPP3 itu mana Gitu Kalau dulu bahasa kita itu EPMI Elektronik pekerja migran yang Indonesia Itu kita punya Bisa dilihat di website kita Dan teman-teman imigrasi selalu Selalu ngeceknya itu Pasti akan ditanya Kalau misalkan Visanya itu adalah Visak kerja Seperti itu Makanya mereka Inter nih Karena salah satunya itu Sudah paham Prosedur penempatan Sudah paham sebenarnya Makanya mereka menghindari itu Makanya nyebutnya tadi Wisata Tapi salahnya Visanya kerja Sepanjang tahun ini Sudah ada berapa Kalau yang ditangani polisi Itu berapa Empat Kalau yang ditangani polisi Kalau itu korban Kalau itu korban Banyak Kalau itu di tangan ini PPPO-nya Baru Sampai ini Sampai ini